Halo guys, welcome back to my channel Video kali ini saya akan mengreaksen Dede Lesti ya, untuk di acara Kepoin Lesti, dan yang saya reaksen ini adalah untuk yang part keempatnya wah gak keras ya, udah 4 part saya reaksen Dede Lesti yang di acara Kepoin Lesti, kira-kira di part 4nya ini bakal ngebahas apa lagi, oke jadi untuk ke part 4nya ini tuh masih ngebahas masa lalu Dede Lesti ya kalau gitu gak usah lama-lama langsung aja ya, kita reaksen bareng-bareng videonya dan biasanya dia juga udah tampil di panggung juga, tapi kan dibantu dengan kalau misal outfit dan sama performnya lebih baik lagi kan, jadi nyanyinya pun juga tambah lebih spektrum karena kalau tadi habis menonton pas di area bukan, suara suara yang mana semuanya, aku terkesimpat dengan suara suara kamu ya om, roh, tawan, gang apa kan maksudnya bener-bener bener-bener menyimat, maksudnya kan oke Dede nyanyi gitu kan, yaudah bagian dangdut kan pasti udah tau lah cuman ada part dimana yang emang gak semua penyanyi bisa begitu gitu lah mungkin Dede Dede Anugriahin suaranya seperti itu ini tadi pas di R juga gue dengerinnya ee, pas di R pun langsung printing asik belum disalah dari pop, dangdut juga masuk semuanya ada kesulitan gak sih Dede, ketika lagi ngisi ya kan, terus harus nyanyi, lumayanan nafasnya kita lumayan ya bener-bener kan harus bagus, segala macem tapi pikiran juga ke perut nih sekarang udah mulai berasa ya Dede udah mulai berasa ngap gitu cuman kalo sekarang, kemarin Dede beberapa kali nyanyi pada saat Dede udah kondisi hamil besar caranya udah mulai tau oh ternyata ini harus begini ini harus begini cara ngatur nafasnya cara ngatur nafasnya terus main nada tinggi masih main gak tuh iya, masih cuman ya iya, gak terlalu ngerip lojol jadi Lesti itu kalo mau narik darah tinggi itu katanya tadi itu takut nanti cepet lahiran bermain jawab cepat nih deh plus alasannya oke yang pertama bekerja sampe malam atau dirumah aja gak ada kegiatan bekerja sampe malam maaf ya kak kenapa tuh karena kerjanya kan sama kakak kerjanya juga banyak dirumah juga jadi gak apa-apa ya bekerja sampe malam karena jadi kalo diem di rumah gak ngapa-ngapain juga boring iya betul yang kedua menyiapkan sarapan buat kakak atau nyantai di kasur gak mau ngapain aja deh karena dideh gak gak biasa makan duluan jadi dideh kalo sarapan kalo makan pasti dideh nunggu kakak dulu yang biasanya sarapannya apa sih dek kalo kakak sama dedeknya kakak tuh orangnya gak neko-neko makan apa aja dimakan kalo misalkan seadanya ya pagi-pagi paling sarapan kakak sekarang lagi makan saibak jadi dia lagi sama-sama rebusan-rebusan kayak sekitarian gitu lah ya brokoli kentang acel panjang gitu-gitu sayur-sayur kayak gitu itu gizinya itu lebih di rumah berdua kakak ini yang ketiga ya di rumah berdua kakak atau di rumah bareng tim Leslar nah ini susah banget ini jawab pertanyaannya aduh itu ya gak bisa kita kita biasa ramian soalnya ya ada ada momen berdua sama kakak dia juga sama tim Leslar gitu aja cari aman ini jawabannya soalnya kalo pilih sama tim Leslar terus waktu sama kakaknya kewajiban dirinya sebagai istri gimana tapi kalo sama kakak juga kita kita biasa dede sama kakak biasa sama tim Leslar banyak suka ngeriung bareng iya iya mereka sama tim Leslar iya tetap dari panggung ke panggung atau menjadi ibu rumah tangga tetap dari panggung ke panggung tapi tetap harus tahu porsinya sebagai orang tua sebagai istri sebagai ibu yang ngurusin nah itu jawaban hal yang wajib di rumah keren selanjutnya pengusaha atau fokus nyanyi kalau bisa dikerjakan guduhnya kenapa enggak bisa jangan lagi di coba iya karena kalau jadi penyanyi doang maksudnya iya iya soalnya ada peluang apapun yang bisa kita kerjakan dikerjain aja betul-betul sambil menyelam iya yang ke-6 cuekin omongan netizen atau balesin chat netizen ini cuekin saya pernah balesin chat chat kayak gitu sama sih aku pun sekarang itu sepuluh detail lah kalau gitu jadi karena suka enggak tahu omongan-omongan orang ada apa sih ada apa sih bodoh amat lah ya yang penting gue jalannya bener-bener aja ini udah repot tuh dengerin untuk para netizen yang suka ngomongin Dede LSD yang terakhir sebutkan tiga orang yang paling berjasa dalam hidup Dede tiga orang oh mama papa sama mama sih yang ketiganya betul papa, mama satu lagi banyak sebenarnya orang yang tapi ya kalau yang kelihatan ini yang gak bisa diganggu-ganggu guat lagi ya orang tua betul oke berarti cuma dua aja terus satu mas tapi banyak sebenarnya orang yang berjasa di dalam hidup Dede cuma kalau disuruh pilih dan sebutin salah satunya siapa ya orang tua jadi kepikiran tentang perjuangan masa lalu gak sih? pas naik panggung kah? pas lagi mau jalan ke panggung? iya ah Dede jadi melok jadi tahun kemarin itu Dede ditemeninnya sama bapak iya nah yang sengkarang kemarin Dede pas kebetulan si kakak tuh dia mau libur karena udah pengen disirat dulu nampak kali kalau Dede udah mulai nabis terus kita ada undangan Ami undangan Ami terus Dede bilang kakak Dede mau ditemenin oleh kakak dengan excitednya kakak gitu ayo ayo kakak mau nemenin gitu ditemenin nanti kita red carpet ikut red carpet ya kak gitu biasanya kan Dede kalau red carpet sendiri sama bapak sama bapak nah kemarin sama kakak gitu aduh ya Allah rasanya Dede seneng banget dan Dede gak nyangka gitu gak nyangkanya tuh Dede bisa dapet terus Dede nyanyi disaksikan sama suami iya terus Dede dapet penghargaan suami ada gitu dan kakak tuh begitu yakin begitu sampai ngingetin Dede jangan lupa ya sapa-sapa nanti pas di panggung katanya sapa-sapa apa ya jangan lupa lah pokoknya Dede harus bilang jangan ada yang kelewat ya katanya ya Allah kakak juga boleh gitu dia apa-apa dong itu kan motivasi terus yang bikin Dede Masya Allah perjalanan hidup Dede tuh ternyata begitu cepet gitu tapi prosesnya tuh banyak perjalanannya banyak gitu ceritanya banyak jadi kayak proses tidak akan menyenangkan aduh aduh gimana ya hehehe baru diri kemarin berasa berasa keluar dari juara ya enggak ah berasa diri kemarin naik motor ke Bandung ikut audisi di asrama ikut kompetisi oh banyak ini 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 gak gak ada temen gak ada apa tiba-tiba jadi merinding lagi dengan cerita Dede yang dulu itu ya dikasih terus betapa perjalanan itu keras banget iya ujiannya kenikmatannya gitu kehidupan Dede yang Masya Allah ini ya Dede sih gak nyangka lah ya itulah kalau mungkin ya manusiawi semua gak ada yang sempurna ya gitu Dede juga kan manusia biasa kadang nyakitin perasaan orang atau apapun itulah gitu cuman jadi sih berusaha untuk ya enggak kalau mau berjalan baik terus kita harus baik sama siapapun gitu minimal kita cuek aja lah kalau enggak gak usah ngurusin orang gitu kita lebih aware sama diri sendiri aja betul kita baik orang juga akan baik kok betul betul atau enggak buru amat lagi kalau enggak kalau enggak buru amat aja kalau kata orang Sunda saburutai saburutai oke deh saburutai oke guys jadi itulah tadi ya reaksin saya untuk Dede Lesti untuk dikepoin Lesti dan ini adalah part keempat ya saya reaksin Dede Lesti so ini bukan ngikut ini gak ngikut episode dari aslinya ya ini cuman saya apa namanya saya buat-buat sendiri aja ya part-partnya ya jadi di part keempat ini itu sungguh-sungguh mengesankan ya karena disini kita dibawa lagi ke masa lalu Dede Lesti dimana perjuangan Dede Lesti itu yang sangat-sangat aduh kalau diingat-ingat ya waktu awal Dede Lesti itu kan tau sendiri kan rumahnya itu masih di desa-desa digubu-gubu gitu terus ngikut audisi di akademi dan mendapat juara dan mulai dari situ mulai ada titik terang dan Dede Lesti disini itu udah yakin bahwa cita-citanya itu bakal berhasil untuk dirai dan ternyata dan ternyata ya terbukti sekarang Dede Lesti itu udah mencapai semua cita-citanya oke guys terima kasih ya udah mau nonton bareng dengan saya dan terima kasih juga udah mau support channel ini ya nantikan lagi saya di next video oke bye 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 selamat menikmati